Senatural apapun akting yang dilakukan seorang istri bernama Osi Klaranita, 32, tak berhasil mengelabui polisi untuk menutupi pembunuhan yang dilakukannya kepada sang suami, Arif Sriyono, 32. Mulanya, Arif ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kabupaten Karawang, Senin, 9 Januari 2024. Kondisi Arif sudah tewas dengan menggunakan helm sekira pukul 00.17 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Arif dikira menjadi korban begal sampai polisi berhasil menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu ditemukan polisi karena Osi terus-menerus menolak korban untuk diautopsi. Bahkan Osi menangis di hadapan polisi lantaran tak kuasa menahan kesedihannya atas meninggalnya Arif. Saat itu terlihat polisi terus membujuk Osi supaya mengizinkan polisi melakukan autopsi. Momen itu sempat terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram Kabar Negeri. Terlihat Osi duduk di pojokan dengan wajah lesu sebagaimana orang yang baru kehilangan sosok terkasih. Osi meminta polisi tak melakukan autopsi kepada suaminya. Bahkan, Osi mengaku jasad suaminya bakal segera dibawa pulang dan dimakamkan. Namun polisi tak langsung saja mengizinkan dan mendesak Osi supaya mau menurut. Belakangan diketahui sikap kekeh yang diperlihatkan Osi karena tak ingin pembunuhan yang dilakukannya ketahuan. Kepala Kepolisian Resor Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan sikap Osi itu membuat polisi curiga. Tak hanya itu, Wirdanto mengatakan Osi sangat berbelit-belit dan tidak kooperatif. Kecurigaan polisi kepada Osi menguat setelah memeriksa kamera closed circuit televisyon CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam salah satu rekaman, terlihat sosok salah satu pembunuh Arief mirip perawakannya dengan Pandu, 19, adik Osi. Polisi kemudian memanggil Osi dan adiknya ke Mapolres Karawang untuk dimintai keterangan. Selain mengamankan Osi dan adiknya, polisi juga sedang memburu tersangka lain berinisial RZ. RZ berperan sebagai eksekutor. Sementara, skenario pemegalan ini disusun oleh Osi bersama Pandu. Apa motifnya? Osi diduga menaruh dendam kepada suaminya lantaran sering dimarahi. Hubungan rumah tangga Osi dan Arief pun seringkali cekcok. Osi pun akhirnya menaruh dendam kepada suaminya yang merupakan karyawan Toyota di Karawang tersebut. Wirda mengatakan, Osi diduga berselingkuh dari suaminya. Di sisi lain, Osi pun menyebut suaminya punya selingkuhan. Pelaku dan korban juga memiliki perjanjian peranikah soal harta benda. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.